Kalau saya tidak salah dengar, saudara sebetulnya setuju dengan rancangan undang-undang KUHP yang ada sekarang. Kalau saya tidak salah dengar, ya, rancangan undang-undang KUHP yang ada di DPR. Saya ingin informasikan, bagian dari rancangan kita undang-undang ke bidana yang ke DPR itu, antara lain, pokok pikirannya, antara lain itu dari saya sebagai Menteri Hukum Tanaham pada saat itu, dan Pak Wahududin Adams, sekarang Hakim MK, sebagai Dirjen Perundang-undang. Yang antara lain, di dalam rumusan itu, justru adalah ingin merubah pasal zina seperti yang dimuatkan oleh para pemohon ini. Terima kasih.